Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas update bursa transport top musim last terbaru hari ini Terbaru 2024 Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan komen Berikut kabar dari Bayer Munson Dikabarkan ingin mendatangkan back kiri sebagai opsi alternatif Salah satu nama back kiri yang masuk dalam opsi alternatif tersebut adalah Andreu Robertson Berikutnya, tim scouting Manchester United sedang memantau ex-equal Palacios Bayer Leverkusen diperkirakan membanderol gelandang timnas Argentina tersebut dengan harga 40 juta euro Berikutnya, Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan David De Gea sebagai pelapis Madres Tragen Dan ex-keeper Manchester United tersebut saat ini masih berstatus tanpa klub Berikutnya, Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Pedro Neto Wolves Diperkirakan membanderol winger timnas Portugal tersebut dengan harga 70 juta euro Berikut Alnasar dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Van Bissaka Manchester United diperkirakan membanderol Van Bissaka dengan harga 23 juta euro Untuk Alnasar mendatangkan pemain itu Berikutnya, Manchester City sedang memantau Kobe Maino Namun, Manchester United belum memiliki rencana untuk menjual Kobe Maino dalam waktu dekat ini Berikutnya, Newcastle United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Amadou Onana dari Everton Amadou Onana diincar Newcastle United sebagai calon pengganti Bruno Gunares Yang sedang didekati beberapa klub luar negeri Berikutnya, Theo Hernandez tahun kelahiran 1997 Dikabarkan akan hengkang dari AC9 dan akan merapat ke Bayern München untuk bursa transfer musim panas 2024 ini Berikut, Al-Ithihad dikabarkan berminat untuk mendatangkan Marc-Andre Ter Stegen Dan Barcelona diperkirakan hanya akan bersedia menjual keeper timnas Jerman tersebut Jika ada tawaran senilai 80 juta euro atau lebih Berikutnya, Al-Hilal sedang memantau performa Robert Lewandowski Namun, penyerang timnas Polandia tersebut diperkirakan Masih ingin bertahan lebih lama di Barcelona Berikutnya, selain Lewandowski, Al-Hilal juga sedang memantau Rafael Dias Beloli alias Rapina Wenger timnas Brazil tersebut dikabarkan masuk dalam daftar jual Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang Selanjutnya, Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Andrian Rabiot secara gratis dari Juventus Kontrak Rabiot di Juventus diperkirakan akan berakhir 30 Juni 2024 Berikutnya, Manchester United akan mendatangkan back tengah baru di bursa transfer musim panas mendatang Salah satu back tengah Manchester United, Rafael Ferranes sedang di Ijar Al-Ithihad Pertama kabar dari Real Madrid dikabarkan berminat untuk mendatangkan Alfonso Davies dari Bayern Muster Real Madrid dan Alfonso Davies sudah menyetujui kesepakatan personal Selanjutnya, Dinamo Zagreb dikabarkan berminat untuk mendatangkan kembali Luka Modric Pemain timnas Croacia tersebut akan segera membuat keputusan apakah ingin melanjutkan karir sebagai pemain sepak bola atau pensiun Berikutnya, Chelsea sedang memantau performa pemain andalan Wessam United Mohamed Kudus, Chelsea diperkirakan ingin menjual beberapa pemain untuk memberikan ruang kepada Mohamed Kudus Berikutnya, performa Dominic Solanke musim ini menarik minat beberapa klub EPL Salah satu klub EPL yang berminat untuk mendatangkan Solanke adalah Wessam United Tottenham sedang mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan Brian Christian dari Asroma Christian terdincar Tottenham sebagai opsi alternatif jika Tottenham gagal mendatangkan target utama Berikut kabar dari Johat resmi mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola Ex-keeper Manchester City tersebut akan mengakhiri karir di Celtic musim ini Berikut Inter Miami resmi merekrut Federico Redondo secara permanen dari Argentinos Studios Dengan biaya transfer senilai 7,45 juta euro Berikutnya, prongros resmi merekrut Dio Godin dari Vales Sanford dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Vales Sanford selesai Selanjutnya, West Brons Alvion resmi merekrut Yen M Villa dari Olympiakos dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Olympiakos selesai Selanjutnya, Brentford resmi merekrut Igor Thiago secara permanen dari klub berugir dengan biaya transfer senilai 33 juta euro Berikut berita dari Chelsea Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Harry Kane Mauricio Potino ingin bereuni dengan Harry Kane seperti saat mereka masih di Tottenham Namun, keinginan Patino diperkirakan bakal sulit terwujud karena Mair Munchen belum memiliki rencana untuk menjual Harry Kane Berikutnya, Manchester United sedang memantau penyerang tengah Lille Jonathan David Pemain andalan tim Nascana tersebut dikabarkan akan menjadi calon pengganti Anthony Martial Berikutnya, Newcastle United ingin menambah kedalaman squad di lini serang Namun, Wenger A9 Rafael Lau masuk ke dalam daftar pemain yang diincar oleh Eddie Howe Berikutnya kabar dari Real Madrid Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Andrea Kambiaso dari Juventus Jika ada back kiri baru yang masuk, maka salah satu dari Ferlan Mandi atau Fran Garcia akan keluar Oke guys, itu tadi update bursa transfer top musim panas terbaru 2024 Untuk itu, kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Thank you for watching, stay tuned terus di channel Abilku Abilku